Kemudian, apa bedanya kelajuan dan kecepatan rata-rata? Nah, ini menarik. Tadi kita sudah bahas mengenai jarak dan perpindahan. Kemudian ada lagi kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan, ini besaran skalar. Sedangkan kecepatan rata-rata, besaran vektor. Sehingga, ya, besarnya kelajuan itu tidak bergantung pada arah. Sedangkan kecepatan rata-rata bergantung pada arah. Karena kelajuan rata-rata ini didefinisikan sebagai jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi selang waktu. Nah, dari formulasi dasar ini saja, jelas ada perbedaan antara kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Misalnya kita ambil contoh, ya. Biasanya digunakan yang ini, ya. Kita coba dari jarak dan perpindahan tadi. Nah, misalnya ini. Kita punya suatu kondisi, ya. Untuk membedakan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ya, untuk misalnya benda ini bergerak dengan, ya, kelajuan, ya. Bergerak dengan, begini. Bergerak dari A ke B, katakanlah waktunya 10 detik. Kemudian bergerak dari B ke C, waktunya 5 detik. Misalnya begitu, ya. Maka yang namanya kelajuan rata-rata, ya. Kalau kita lihat kelajuan rata-rata. Dari A ke C, dari A ke C, itu sama dengan jarak tempuh. Dari A ke C, dibagi dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuh. Ya, dari sini. Bisa kita lihat, ya. Besarnya kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak tempuh. Dari A ke C, 100 tambah 50. Jadi, 150 meter. Dibagi waktu tempuhnya. 10 ditambah 5, 15 detik. Maka, kelajuan rata-ratanya 10 meter per detik. Nah, ini untuk kelajuan rata-rata. Sedangkan kecepatan rata-rata itu berbeda. Nah, kalau kecepatan rata-rata, kecepatan, ya. Kecepatan rata-rata. Itu yang dilihat adalah perpindahannya. Ya, sama dengan. Ya, ini sama dengan perpindahannya. Di sini. Perpindahan. Dari A ke C, dibagi selang waktunya. Selang waktu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, perpindahannya dari A ke C, tadi sudah kita hitung, ya. Besarnya adalah 50 akar 5, ya. Tadi ya, 50 akar 5 meter. Ini perpindahannya. Berarti perpindahannya 50 akar 5, dibagi dengan selang waktunya. Berapa? 15. Kita sama-sama bagi 5, berarti 10 per 3 akar 5 meter per detik. Nah, inilah kecepatan rata-ratanya. Ya, jadi kecepatan rata-rata itu bergantung dari perpindahan, sedangkan kelajuan rata-rata bergantung dari jarak tempuh. Terima kasih. Terima kasih.